Intro Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 buang-buang waktu, kakak saya diam-diam mikir wah adikku ini kalau dia udah main musik udah sama udah sama favorit group udah bikin album jawa dan loot pop segala macem deh jadi waktu itu aku ditawarin sama kakak yang udah di Jakarta duluan kamu mau rekaman gak? ada lagu gak? gitu gitu dilihat aku hidupnya gak jelas gitu kan akhirnya aku bilang, aku ada lagu padahal gak punya lagu akhirnya berangkat lah berempat itu anak-anak berempat itu perangkat ke Jakarta waktu itu studionya metropolita namanya di musika kan? musika, itu dulu namanya metropolita di tempat yang sama kan? tempat yang sama rekaman disitu kos di depan studio itu ada kos rumah penduduk itulah buat kos kita disitu terus rekaman di metropolita terus lahirlah lagu ini The Hands volume 1 itu Halo Sayang itu oh gitu Halo Sayang itu The Hands bukan rekaman di Golden Golden Hand itu gak ada labelnya maksudnya Golden Hand Golden Hand kan? tapi rekaman di Jakarta studio Surabaya belum jadi oh gitu belum jadi jadi lahirlah ya Halo Sayang itu sampai volume keberapa gitu sampai volume 4 kalau gak salah terus dilanjutkan di Yukawi Mas Nomo waktu itu yang pegang Yukawi Depok ya tempatnya Oh Mayra Mas ya ya bener sempet rekaman disitu 2 album kalau gak salah Dangdut sama Jawa oh itu The Hands terus berempat terus? The Hands iya berempat terus sampai 6 album itu sampai tahun berapa itu di Jakarta? The Hands itu sampai tahun 7 ya itu 7 7 7 lah nah terus udah solo ya solo artis lah ya tetap jadi sessionist juga di Surabaya waktu itu belum oh belum belum pas aku hijrah ke Jakarta itu baru seasonist nah tadi kan genre nya lah kalau ngomongin genre kan itu main lagu Jawa lagu The Hands pop lah ya tiba-tiba bisa agak jess itu dari mana? ada alasannya aku nyoba solo karir kan Jawa Dangdut juga pernah pop juga gak ada yang yang paksimal gitu maksudnya gak ada yang ya yang katakanlah yang meledak gitu gak ada yang meledak udah yang lain duluan karena kakak saya udah melakukan itu dan aku disuruh nyontoh kebetulan satu atap kan Golden Head juga jadi produsernya bos bos aku bilang bikin loh kayak kakakmu itu loh gitu namanya sama lagi ya namanya sama jadi aku sementara itu waktu itu dijulukin orang wah niru kakaknya niru kakaknya makanya gak sampai maksimal orang belum melihat gitaran ya belum belum jadi jadi waktu itu masih belum 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 ngerti maksudnya apa genre apa genre apa jadi pas waktu itu aku kok gak maksimal aku mikir kadang-kadang aku kadang-kadang mikir sempet frustrasi juga waktu itu di Jakarta itu ya bukan di Surabaya akhirnya aku ke Jogja pindah ke Jogja lama sempet di Jogja iyalah setelah The Hands berarti setelah The Hands 72 sampai 78 79 itu di Jogja Jogja itu ngapain sampai ya kelundang-kelundung jadi aku bergaul sama teman-teman pondok anak anak-anak Surabaya kebetulan mereka punya senior udah jadi dokter Mas Susilo namanya Caksus anak-anak panggil Caksus jadi aku tiap malam disitu di rumahnya Caksus itu main gitar main apa ketemu Bambang Nugroho Bambang itu Jogja? Jogja Bambang itu Bambang Nugroho itu rumahnya di di pasar Beringar George itu di belakang itu Bambang Nugroho ketemu dia terus Caksusnya apa namanya lihat aku main gitar ayo bikin musik jadi aku disana main musik sama Bambang Caksus terus Tuli Hacit Anwar itu grup apa itu namanya? Grup apa dulunya? Maksudnya gak dalam industri kan? Enggak jadi untuk kawin-kawin untuk mahasiswa gitu-gitu jadi grup cover Kartika Sabta Kartika Sabta jadi latihan seminggu sekali jadi terus habis itu aku ditawarin Solo kakakku apa manggil aku terus Om Eng ditawarin untuk bikin Solo Album ya itu mulai kira-kira yang album mana itu? Jam Cici itu 76 76 kayak jadi aku setelah Jens 76 ke Jogja baru bikin Album Surabaya rekaman rekaman dulu rekaman dulu tapi Jogja udah ditinggalin ya udah belum-belum ditinggalin dari Wariwi dari Mondar-Mander Jogja Surabaya Jogja Surabaya itu itu bes malam terus itu ceritanya panjang kalau ditulis di buku panjang banget jadi satu saat aku ketemu siapa waktu itu ditawarin siapa ya sebentar Jack Lloyd Surabaya 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 Jack Lloyd si Vicky Fendi Almarhum terus Omdi segala macem Jack Lloyd ini dong siapa namanya Griska Griska waktu itu Griska keluar eh Griska gak keluar dulu si Edwin main gitarnya sama siapa lagi satu lagi keluar jadi Edwin keluar aku masuk oh jadi Jack Lloyd itu saat itu formasi Vicky Fendi Wahid Wahid Katot Katot Omdi sama Harry Bagus Harry Bagus itu formasi itu iya jadi sama Edwin Edwin main gitar namanya Jack Lloyd apa Jack Lichun Jack Lichun pertama Jack Lichun terus mereka apa namanya band kantoran kan band Jakarta Surabaya Lloyd akhirnya kita dapet kontrak di Jakarta nightclub aku bilang kalau di Surabaya terus kita kapan majunya gitu kan waktu itu kan barometernya mesti ke Jakarta gitu kan padahal udah di Jakarta belum gak masih udah bikin The Hands kan udah dikenal kan The Hands itu kalau seingetku seangkatan sama apa Gembells gitu kan iya Gembells Victoria Akka Akka itu kan seangkatan SAS SAS bukan Akka akhirnya terus masuk Jack Lichun Jack Lichun pindah ke Jakarta 80 kalau gak salah itu 80 ya kita ngendon di Ancol itu ada salah satu nightclub nah disini waktu itu pas judi tutup kebetulan judi tutup berarti banyak banyak lead vokal dong ada mas Vicky juga ya Vicky Fendi waktu situ gak ikut gak ikut Vicky Vicky masih seluruh karir oh di Nirwana ya di seluruh karir seluruh karir dia pagu bimbi apa segala macam dia ngetop disitu kan jadi kita ke Jakarta sama Deddy Gosal Deddy Gosal sempat sempat ikut Jakarta akhirnya tapi kalau kan Mas Omdi Hari Bagus Gatot itu kan bareng juga ya akhirnya pas disitu banyak bos-bos penjudi-penjudi itu main di nightclub itu dan kita setiap turun apa namanya istirahat habis main istirahat mesti turun ke baja gitu kan cari cari relasi lagi akhirnya nemu satu orang yang apa namanya dia getol main judi gitu begitu judi toto dia gak ada mainan kan mending buat rekaman bener aku arahin ke situ dia arahin sama temen-temen kita bikin ini aja apa namanya rekaman akhirnya jadi satu album tapi namanya bukan Jack Lloyd Jakarta Powerbank Jakarta Powerbank dari situ asalnya ada hitsnya waktu itu lagu aco yang dimana lagi main dimana ya oke 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 Apa panas wajahku Serasa mayang-bayang ku kalahmu Tuh Jakarta Bawar Refnya gimana? Benar-benar melalui Benar-benar bagiku Biarkan ku wacu Murparti putih Terbang bebas di sana Ku ingin hidupku Seperti dia Aku ketukar sama yang satunya Pesimis ya? Itu volume 2 Refnya beda tempo Gimana lagunya? Moodnya Moodnya Lagu apa itu Breaking away Refnya Kalau pesimis Kesitu kan Val kan Iya Kalau gak salah Ketukar tadi aku Masih Refnya lupa aku Jadi Jadi volume 2 Pesimis Yang pertama Acuh Itu ciptaan siapa? Aku semua Dari Jakarta Powerband Nyiptainnya Mas Nona 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 Enggak, gak semua sih Ada wakit Mas Viki ikut? Waktu Viki itu volume ke Yang Oke Jambe itu Volume ke Pas rekaman di Nirwana Oh gitu Volume ke 5 atau ke 6 Oh Karena rekaman di sana baru ikut gitu? Iya Karena kontraknya kan ngikut si Viki Kontraknya di Nirwana kan Oh Jadi Jakarta Powerband itu berapa album? Wah Ya 6 album mungkin 6 album? Nah perjalanan dari Tadi dari apa The Hands dulu lah Itu rekaman pake apa jaman itu? Ngomongin alat Live Iya live gitu pake apa? Gitar Aku ketemu Yopi Hitam waktu itu Jadi Pas di studio Pas di studio Aku gak bawa gitar Gak punya gitar aku kan Terus untung ketemu Yopi Hitam Pinjem gitu? Pinjem Gak kenal? Dia kenal kakakku Oh Jadi dikasih lah pinjem Oh Kamu adiknya Mus ya? Iya iya Nyelang ya Hahaha Dikasih Ditawarin Kamu bawa Anu alat Enggak Anu mas Gak bawa Itu Yaudah pake Bujago Ditawarin loh Baik Yopi itu Waktu itu Aku pake Gypsum yang Merah itu loh Gypsum Bukan 335 bukan? Les Paul Les Paul Tapi waktu itu Rekaman di Musika lah ya Metropolitan itu Pasti gak pake Ampli langsung Pake Ampli Pake Ampli Jadi Musika tuh gede Apa namanya Ruang pianonya gitu loh Gede kan Jadi Studio film waktu itu kan Trisartis Yang film ambisi kan disitu Iya 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 Jadi Operatornya di atas gitu Iya 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 kan Waktu itu masih 4 track Haa Empat track Jadi harus live ya Harus live Fokal juga lah langsung? Engga Belakangan Disisain 1 track Hmm Buat dubbing doang Iya Mungkin drumnya 2 track Atau yang lain-lainnya Bass apa Gila Wah itu akal-akalan udah pasti ya Oh iya 4 track Gila Cuman mixernya Studer waktu itu Gila Aku masih inget Dan Operatornya Freddie Bule Oh Freddie Bule Hahaha Freddie Bule Aku ngalamin juga Freddie Bule Iya iya Freddie Bule Di Yohan Studio Jaman itu ya Itu jaman itu paling top dia ya Paling top Hahaha Punya rekaman Punya pengalaman rekaman Ya itu pertama Pertama itu Oh rekaman aja Iya rekaman Belum tau studio kayak apa Soundnya apa segala macam Gak ngerti Tapi udah biasa manggung kan The hands kan Iya iya Udah biasa manggung Jadi udah Grupnya udah kompak lah ya Hahaha Terus kalo Ngomongin The hands waktu itu Ide ngarang lagunya gimana itu dulu itu? Aku ngarang aja Jadi Gak ada hambatan gak ada apa Iya memang ada Udah talentnya ada ya Iya Jadi Ngelantur aja udah gitu Jadi Di Di kosan itu Aku Apa namanya Kadang-kadang Ininya Apa namanya Motivasinya cuma ngarang lagu aja Jadi Apa yang harus Apa Saya lakukan Yang harus ngarang lagu gitu Karena Berangkat dia Kita gak Modal apa-apa Maksudnya Persiapan lagu gak ada Aranse band gak ada Aranse band di studio Eh lagu-lagu zaman dulu kan 1,2,3 gitu Tadi ngomongin alat kan waktu di Metropolitan The hands Terus balik lagi ngomongin jam siji keliwat limo Itu rekaman Alatnya apa? Oh waktu itu Ini Baru kan Studionya Udah jadi Yang di Surabaya Surabaya Golden Hand Udah ada alat lengkap Udah iya lengkap Studio mixer udah gede Udah Udah 24 track Udah main lah ya Udah 24 waktu itu Udah Mixernya gede aku inget kok Tapi lah Tahun berapa? Tahun 70 75 76 16 kali 16 kali Hah? Seingetku yang 24 track pertama itu La Victor Tahun 80 Di Surabaya Oh La Victor Si Oscar Oksar Oksar itu pertama deh Ya iya Denny Lisa Bali Mungkin 16 ya 16 kayaknya deh Tapi Studer Ya iya Udah serius lah ya Udah Betul studionya Gitar Aman udah ya Wah aman semua Disitu udah komplit Jadi Kalo zaman-zaman dulu itu Gitar memang gak punya? Pribadi? Aku pribadi gak punya Cuman Ya setelah solo-solo itu Aku Ke Junsen Ke Junsen Ke Junsen Masih inget Junsen Iya sempat Manusia baik gitu Wah aku juga punya pengalaman Manusia malaikat Aku Kenal jazz itu dari dia Tadi yang di Jogja itu akhirnya Ya Kan mau Bener Akhirnya ke Om Junsen Selama aku Jack Lechon itu Aku sering ke dia Belajar Apa Anu Lihat-lihat gitar mau beli Mau beli gitar Di Dempo kan? Di Dempo Bukan di Kerinci ya? Kerinci tempat latihan Ya iya 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 Ya itu Kerinci itu tempat dance latihan Ya iya 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 Empat jari katanya Wah gini gini dikasih Main jazz banget Iya Ya hampir dibilang guru gua lah setelahnya langsung tuh Junsen Ko Junsen itu Karena dia yang mengarahkan aku terus Perkembangannya diikutin terus Dia gila Wah sama aku juga Iya loh Di support terus Ke Surabaya ditanyain Gimana kamu udah punya rumah Iya Gitu Gitar cuma modal Rp 50.000 4 tahun kemudian Gimana gitarnya udah Wais mana gitarnya Wais mana Belum bayar-bayar Wais orang baik banget ya Wah Terus diajarin Aku ya ngajarin Diminis pertama itu Iya 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 Terus Dia punya area Area tau kan Yang guning gitu Iya 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 Terus dia bisa main vibraphone kan Iya 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 Ya itu Oh jadi om Junsen yang Mendorong main jazz akhirnya Iya 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 Yang ngenalin George Benson juga Soalnya aku cerita Gok Jun aku Aku panggil dia Gok Jun Aku Karirku kok gak maksimal Karena Ya itu dia yang nemuin Maksudnya Kamu harus beda sama kakakmu Kamu harus beda Apa yang belum dilakukan kakakmu Kamu harus Sampai mikir segitu ya Iya Hebat ya Dia orang pengalaman kan Dia lebih Lebih senior gitu Jadi jam terbangnya lebih jauh Akhirnya aku dikenalin itu Ini coba no Ini main Ini gampang kok Katanya Jus Benson itu Iya Jus Benson itu Aku Pelajarin dirumah Aku Dengerin Terus Terus Ada yang lain-lain juga Banyak Siapa lagi Gitaris-gitaris Jazz gitu Dikasih aku ininya Pelat Waktu itu pelat Di Dipraktekannya di Di rumah Di band apa Akhirnya dipraktekannya Belum keluar waktu Jakarta Power Udah keluar Udah mulai Cuman gak di recording Gak Kalau manggung-manggung pakai Ya kalau Manggung-manggung keluar Jadi Waktu itu masih Ya masih belajar-belajarlah gitu Masih ngulik-ngulik gitu Akhirnya ngomong-ngomong gitar itu Berarti gitar pertama Yang dari Beli di Om Junsen Iya Stratocaster Stratocaster The Hands itu Tapi barangnya gak ada Udah Tadi The Hands di Jakarta Terus Lagu Pop Jawa Itu studio Setelah itu apa Rekaman berikutnya Jakarta Power Jakarta Power Band Nah itu alatnya Rekamannya Udah punya alat Jakarta Power itu Pas Ke Jakarta Itu bawa alat sendiri Kita kredit dari Ko Junsen Iya Pedal-pedal juga Semua komplit Satu Satu Sat Alat Itu Nyicil dari Ko Junsen Jadi kita punya gaji kan Ya 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 Punya gaji dipotong Alat-alat dipotong Nyicil-nyicil Wah Om Junsen Kalau mungkin ada yang gak Pasti banyak yang gak tau sekarang ya Kalau buat musisi Itu Surabaya gak ada dia Gak ada pemusik deh 70an sampai 80 Bukan Surabaya aja Musisi Jakarta Beli alat ke Surabaya Oh gitu ya Iya Aku inget Chris Chris Iya semua datang ke Surabaya Pasti beli alat Cicil Gitu kan Semuanya Ya gak kayak sekarang Jakarta banyak ya Dulu Ya kita beruntung ya Disana ada Om Junsen Kalau nama Panggilannya Om Junsen Nama ininya Rahmat Suwondo Suwondo Seiling gue ya Iya Lama gue sama Om Junsen ya Iya kalau latihan-latihan SMA Kan dulu gak ada yang punya alat Dikirim alat Buat-buat latihan Gak nyewa lah Dikirim satu set mixer-mixer deh Ya ampun Orangnya baik banget Terus Kalau manggung kan selalu Mas Juwarno SMA 2 waktu itu Iya Mas Juwarno Mas Juwarno Mas Juwarno Apa jenangnya Kordak Kordak Garimun Garimun Deker Pasti tahun Ya pasti lebih dulu Mas Juwarno Lebih dulu ngalamin Saya generasi jauh Mas Juwarno Nah terus Jack Power Tadi Acuh Pesimis Terus akhirnya Sampai bisa lepas sendiri itu gimana Mas? Kan itu grup Kan anak-anak di Surabaya Keluarganya Ke Jakarta kan merantau Udah Jadi habis kontrak Habis kontrak Selama kita di klub itu Kita masih oke lah di Jakarta Karena ada rumah Ada kos Mes Begitu kontrak habis Anak-anak pulang Punya keluarga masing-masing di Surabaya Oh semua di Surabaya Iya aku sendiri di sini Di Jakarta Aku pikir Aduh Aku pulang ini nanggung kayaknya Keluarga aku juga Apa namanya Tapi keluarga di Surabaya? Di Jogja Di Jogja Akhirnya Dapat tawaran dari Karim Oh Belum 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 Aku main-main ke Green Pub waktu itu kan, ketemu Jackie, ketemu Embong, ketemu Joko, segala macem. Akhirnya ketemu Karem itu. Persis waktu itu Yop Hitem keluar sama Uta. Di grupnya Yop Hitem? Iya, yang di Patrajasa. Iya kan mereka se-grup dulu. Iya, iya. Akhirnya aku ikut mereka, jadi main di Patrajasa. Itu sebagai vokalis dan gitaris? Iya, udah mulai vokalis sama gitaris. Nah itu udah keluar semua, Junsen udah keluar semua disitu. Junsen disitu praktek. Iya, iya, iya. Nah akhirnya terus pindah ke Menderin kan. Di Captain's. Oh udah jadi nama Fang Section? Udah jadi nama Fang Section. Waktu itu aku masuknya bukan sendiri ya, sama Yopi Latul. Nama Freddy Tamayelang, sama Cici bertiga. Jadi formasi Mas Karim, Chris Kayatu, Yance. Terus itu berapa lama di Captain's? Captain's cukup lama ya, karena waktu itu kita 85 mulai sampai 87. Nggak sampai 90 pastinya. Nggak sampai, nggak sampai. Ya karena aku 8... Kita ke Brunei. Aku 89 di Captain's. Berarti aku 87, 88 lah. Aku bikin arti kehidupan itu. Tanda-tanda kamu. Kan aku masuknya Brunei itu, karena Brunei itu nginepnya di Mandarin kan. Oh gitu. Ya kan Mas Bionel satu periode sebulan sebelum aku. Terus nginep di Mandarin, terus aku main di bawah kan. Iya, 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 iya. Nah sekarang solo project itu setelah Fang Section berarti. Fang Section nggak ada album waktu itu? Waktu itu nggak ada. Waktu Chris itu, karena Chris punya album, aku juga punya album kan gitu. Ya Fang Section malah ada album waktu udah di-jams ya. Iya, karena Glenn, ada Glenn. Udah formasi baru itu drama-nya juga. Formasi baru. Inang-inang. Iya, udah beda ya. Udah beda. Padahal Fang Section pertama itu. Di Kapten si Karim. Terus ganti Aldi. Oh sempat Aldi ya. Sempat Aldi. Nah terus rekaman arti kehidupan itu gimana prosesnya tuh? Itu kan udah mulai Benson-Benson lah. Iya, iya, iya. Jadi aku waktu itu rencananya bukan ke Aquarius. Jadi ada Lilip tau nggak Lilip, Granada. Iya, iya, iya. Lilip itu yang nawarin kita. Kita ketemu Lilip tuh di pas teman-teman Surabaya. Iya, di Tanah Bang Lima itu. Di Sound City. Di Sound City. Sound City. Pas kita di Jakarta Power itu kan. Ya, ngumpul di sana. Akhirnya anak-anak pulang tinggal aku sendiri gitu kan. Nuh, bikin aja lah. Seluruh karir gitu. Mau nggak lo? Ya mau aja. Tapi gue yang ini maksudnya mau rekaman cuman jangan tanggung-tanggung gitu loh. Maksudnya yang keren sekalian gitu. Mau apa gitu. Mau lo gimana sih? Jadi aku mau album yang bener-bener istimewa gitu. Itu memang istimewa album itu. Karena pemainnya gila-gila semua tuh. Waktu itu ya. Top-topnya player waktu itu. Ada Idra, ada Erwin. Ada Cander Darussmar. Dara menurutnya siapa? Drumnya ada Gilang. Ada Aldi. Ada siapa lagi? Uce. Uce. Tapi arti kehidupan siapa Uce ya? Uce. 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 Bas? Tito. Oh Tito. Karena gengnya si Tanda Darussman kan. Itu Chandra? Ya. Lagunya Odi. Lagunya Odi. Tanda-tanda sama itu yang arusman Chandra. Itu dua-duanya meledak ya? Ya. Labelnya Tanda-tanda yang jalan dua. Tanda-tanda sama. Eh labelnya bukan Tanda-tanda. Labelnya Koyang pertama kali. Oh Koyang pertama. Yang pertama. Yang pertama bukan Koyang. Terus baru ada di dalamnya ada lagu itu. Ada lagu Tanda-tanda sama. Jadi maksudnya tadi bikin album yang spesial itu. Komposernya juga orang. Komposer yang. Oh iya. Ada Om Jack lho. Om Jack main. Oh iya. Aku bikin lagu Lestari gitu. Yang main apa. Agak-agak slow jesse gitu. Itu yang main bass. Oh. Akustik bass. Akustik ya. Double bass itu si. Anu. Om Jack. Om Jack. Indra. Terus. Gilang. Bassnya si. Eh apa. Gitarnya gua. Pianu Indra. Nah terus ada lagu Indra itu yang main pra. Oh gitu. Ya ya ya. Ada. Lagunya Indra itu apa. Katakanlah. Itu. Terus. Pokoknya. Keren-keren deh. Itu album keren. Back in. Udah separuh jalan gitu. Lilipnya. Collapse. Oh. Collapse jadi. Karena kan bayar-bayar lagu. Bayar player. Abis itu meledak kan. Jadi. Sebelum ke Aquarius. Akhirnya. Lilip punya inisiatif di. Dipindahin ke label. Aquarius. Tadinya Granada maunya. Tadinya Granada. Ya. Akhirnya yang dapat rezekinya Aquarius ya. Iya. Begitu keluar. Itu gak ada promo loh. Gak ada. Safari lah apa. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Waktu itu. Cuman. Acara apa ya. Selektapop. Tanda-tanda tuh. Selektapop. Dibikin klip langsung. Acara Selektapop. Padahal acara TV. Gitu. Jadi itu album gak ada. Itu rekaman dimana. Yang bagian Mas Chandra. Apa namanya. Semuanya itu di Dian Record. Di Lambar. Oh ini Pro Sound. Pro Sound. Waktu itu Dian Record. Si Conrad. Conrad sama. Ya Conrad. Acam juga ya. Acam bindah dari. Medi Lab ya. Medi Lab. Wah itu juga. Pake. Treden. Oh Treden. Betar. Treden. Pake Treden yang seri. 80. 80 apa. 80. Ya. Ya disana. Tapi udah bawa gitar kan. Udah. Udah beli gitar gue udah. Udah top ya. Enggak. Udah di Belanda. Waktu itu beli. Aku beli gitar di Belanda. Yang LR itu. Ibanez LR. Enggak. Tapi kan udah main di. Si Captain. Ya udah. Udah keliling. Kalo gak ada gitar gimana main keliling. Ya udah keliling. Keliling itu apa. Studio. Ya ya. Missing si A si B gitu. Tahun-tahun segitu berarti ya. Itu yang mixing Conrad. Iya. Conrad sama Iman. Sama aku bertiga lah. Nah terus. Ini lagunya Odi kan ya. Apa namanya. Arti Kehidupan. Arti Kehidupan. Dari pertama udah kebayang bakal meledak kalo gitu. Enggak. Aku cuman pikiran gua. Aku bisa keluarin ini aja. Keluarin idealismenya gitu. Jadi. Asal aku beda sama kakak gitu. Jadi album ini. Apa. Aku. Rilis. Untuk menyatakan. Ini loh aku beda sama kakak gitu loh. Iya ya. Itu tujuanku gitu. Tapi merasa berhasil kan setelah itu emang beda ya. Emang beda. Hasilnya beda. Iya. Terus. Aku. Hasil segala macam. Enggak. Enggak merasakan sesuatu gitu loh. Maksudnya. Ehm. Kalo. Dulu kan. Jamannya bonus. Bonus gitu. Justru aku bonusnya. Dari Purnama Record. Dapet Jimny waktu itu. Tau kak. Ingat gak lu. Enggak. 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 Dapet Jimny ya. Itu lagu apa? Adaptasinya lagu apa ya? kole. Lagu apa ya? Itu malah dapat bonus aku? Padahal arti kehidupan meledak banget tanda... Enggak ada bolus. Enggak. Yang penting aku Itu tadi Kesampaian Itu gimana lagunya Dimana benar di Aminor Arti kehidupan Gimana Ku menempuh Sedalam lautan Ku mencari Arti kehidupan Menaki guru Kekan cewaan Mengalahkan Gitu lagunya Kalau part solonya Sedikit aja Odi Apa yang terpikir Kalau ketemu Ini kan ketemu Minor 7-5 Misalnya B minor 7-5 Yang dipikirin apa Kalau secara ini Mas Mus Melodi aja Atau apa Ini kan biasanya orang main 251 Banyak sih Jadi Ada trik Tertatunya Itu Yang aku pikir Ini Apa namanya Kalau pentatonik minor Sempit banget Kalau kita mikirnya Ke Aminor Terus Sempit Aku mikirnya Ke C C C C mayor 7 Terus Dimnya itu Dari Itu Jadi Half dim Ada 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 D D D D Mol 9 Terus Ya 251 lah Bikirku Jadi Kan 251 Itu banyak Sekali Ada yang Jadi Banyak 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 251 Itu Apa ya Banyak Banyak Jalan Kesitulah Maksudnya Banyak Banyak Skill Ya Aku Waktu itu Yang aku pikirin Ini aja Nyanyi aja Nyanyi Lebih Lebih Karena ada Tapi ada Tongkatnya Gitu Kita Kita Ngarang Tapi ada Tongkatnya Maksudnya Gak Ngawur Jadi Kayak Ini aku Lewat Jalan 251 Jadi Dalam hati Aku hati-hati Maksudnya Terarah Gitu Supaya Gak Kalau kita Ada Tongkatnya Gitu Ketauan Mainnya Ya Karena Solonya Di Arti Kehidupan Kordelnya Jelas Banget Ya Mas Mainnya Misalnya Dia Ada Tiga belasnya Terus Ada Ada plus Terus Solonya juga ada kesitu Tak berhatiin Jadi memang Apa namanya Tongkat Ada tongkatnya Ada penunturnya Gitu Itu Karena terlatih Dari Main-main Malam Itu Jadinya Ya Mainin Lagu-lagu Yang sering Mainin Lagu-lagu Apa Waktu itu Yang membawa Kesana Selain George Benson Lagu-lagu Top 40 Jaman itu Algero Aku bawa Algero Benson Terus Macem-macem Ada yang Sergio Mendes Bagaimana Yes Oh iya Itu banyak chordnya Terus Macem-macem lah Top 40 kan Nah ini kan satu album Lagu Tanda-tanda Kan lain ngisinya Mas Waktu Solonya Terutama Fusion Iya membedakan Itu kan Karena Mas Mus ini kan Kalau di rekaman-rekaman Banyak ngisi yang Agak Apa ya Kayak lagu Mungkin ada yang inget Lagu Apa ya Hari Mukti Ada kamu Itu Mas Mus Pastikan Mas Mus yang main Yongki 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 Suwarno Rata-rata Terus Krishio Itu lead-nya kan Lebih ke Distorsi Main distorsi Dengan main yang Seperti Beda Bensin kan beda Beda Itu Ngebedainnya Gimana saat itu Saat itu Kalau kita main Main Agak Distorsi Gitu Itu gak jauh dari Apa namanya Minor pentatonik Iya kan Kalau blues Kalau Minor pentatonik Terus Paling jauh ya Durian Gitu-gitu Pikiranku Kesitu Tongkatnya itu Tetap ada itu Tetap tongkatnya itu Cuman Ini ku Ke Apa namanya Ke musik Yongki Yang pantas apa Nude yang manis Yang Ku harus melangkolis Gitu Jadi jangan sampai Keluar dari Apa Nuansa musik Yongki Gitu Ke Krishio juga gitu Ke Misalnya Semain waktu itu Ati CB si Erwin 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 Gantawa Aku Dengar dulu Dengar dulu Maksudnya Erwin Apa Gitu Mewarnai Mewarnai musik Dia itu apa Kemana larinya Gitu Itu zaman itu Udah pake Rockman Belum Rockman Belum Belum Itu cuman rekaman Gimana alatnya Pake Mobil-mobil Langsung mixer Boss Gak pake ampli Pake ampli Pake boss Ampli nya apa Mas Waktu itu Mas Jadi bawa Setiap Udah ada Di studio Aku pernah punya Masa Pernah Udah Tapi rekaman Rekaman Yang Mas Yongki Krishio Aku pikir Itu udah Rockman 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 Colarnya Udah ketahuan Tapi Rockman Kalau sendiri Jelek Dari gitar Ke rockman Gak Dari gitar Ke rockman Terus Ke Digitech Digitech Oh ada Digitech nya Sekolah Ada Delay nya Delay nya Pake Digitech Terus Digitech Delay apa Digitech Multi processor Delay Itu sama Ini apa Namanya Jackson Jackson Apa Pre-amp Pre-amp Oh Itu pake pre-amp 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 Jadi si Rockman nya Cuman sebagai Sound nya aja Warna Iya Warnanya Kalau speaker Enggak Kepake Oh Rekaman Rekaman Rockman Temen nya Selalu ada Itu Iya Itu Yang Gede Selalu Bawa Tas Gede Gitar Waktu itu Ibanez Gambale Sekarang Warnanya Beda Dulu Ungu Sekarang Jadi Biru Oh Iya Ungu Kalau Sekarang Udah Gak Pakai Rockman Enggak Enggak Colok bunyi Aku sekarang Kalau show Pake ini aja Karena kan Materi gue kan Gaco Arti kehidupan Tanda Tanda Tak cleanin aja Semua Tanda 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 Sat-sat-sat-sat-sat-sat Sat-sat-sat-sat-sat-sat Sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat Sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat Sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat Dan sementara dari dalam hati Ada sesuatu yang indah Mesra bermanja maya Aku terdengar, terdengar Seakan tak kuasa menepis Hayalan itu dari hatiku Engkau sudah dunia Terhadarnya biwaku Mengkata kucinta kamu Setulus hatiku Kebanyakan dulu mas Yongqi ya, garap juga ya Mas Yongqi Suwarno ya Ya aku sering sama Yongqi dulu Ada Trioli Bell Ada yang cewek itu EB3 ya EB3 Terutama juga ada 2D 2D itu Hitsnya Masih ada Aku main juga Lagu Dukun ya Lagu Dukun ya Lagu Dukun ya Lagu Dukun Selainnya 2D Kebanyakan Deddy yang bikin Lagu Dukun ya Lagu Dukun ya Iya Lagu Dukun ya Iya Lagu Dukun ya Aku masih inget Terutama Dari Sekian Nggak kehitung kan, masa yang ngisi-ngisi gitar itu udah nggak kehitung, mana yang paling puas mainnya kalau didengar, wah gue paling suka gue main di lagu ini gitu. Selain solo ya, kalau solo kan mungkin kan ngeluarin idealismenya. Aku udah lupa semua. Lupa seking banyaknya apa? Banyak. Jangan-jangan nggak punya albumnya semua. Siapa ya? Tapi lupa ininya apa, puas nggaknya. Tapi kebanyakan main elektrik, Mas ya? Akustik juga kan, masih ada tuh akustik tuh. Oh ada yang akustik doang, aku ingat ada. Andre Hehanza. Oh ya, ya. Mas-mas kan yang main. Ya main lagu. Ya banyak banget. Apa namanya? Judulnya tuh? KKEB. KKEB. Kalau sekarang ngikutin nggak Mas pemain-pemain gitar sekarang? Selain kan putranya juga main sih, Reno main juga ya. Anak kecil. Oh si ini, si Tubondo. Si Tubondo ya? Si Abim. Abim ya. Bagus, lagnya bagus. Lagnya bagus banget. Tuh Abim, dibilang bagus tuh. Iya masih SMA. Jadi ngikutin ya perkembangan-perkembangan ya. Ada sosmed, kita ikutin aja. Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube kan. Terus ada mimpi apa Mas yang belum kesampaian kan sebagai bikin album yang spesial udah, sebagai solo artis, ya udah banyak banget karyanya. Terus, kalau sesionnya sudah tak terhitung. Apa yang belum kesampaian mimpi? Studio udah, studio ku udah pindah sekarang. Jadi lu punya studio kan? Iya di atas itu kan. Mixer gede sama studer. Tak jual, jadi komputer kan. Mengecil dia? Mengecil dari komputer. Dibawa Reno. Oh, komputernya? Semuanya iya, aku upload. Gitar elektrik gue yang Brian Moore tuh bawa. Jadi pake apa sekarang? Ini tok, udah. Jadi ga ada studio? Enggak ada. Ampli juga ga ada? Ampli ada. Ampli aja aja lah. Tapi beli bisa, cuma fungsinya gitu loh. Maksudnya efisiensinya gitu loh. Sekarang kebanyakan direct juga udah aman. Iya efisiensi, ga efisiensi. Maksudnya gotong-gotong segala macem. Kalo dulu kan. Dulu ga ada pilihan soalnya kan. Semua harus gitu. Iya, harus gotong. Sekarang udah direct banyak yang bagus. Iya, iya, iya. Aku ga ada mainan di rumah. Jadi paling singgering terus. Tapi kalo ngarang gimana? Ngarang apa? Ngarang-ngarang lagu gitu. Ga ada medianya. Jadi kalo ada komputer kan enak. Iya, iya, iya. Jadi ga mungkin lupa gitu. Jadi nanti lupa kalo ga ada medianya. Tapi masih pengen bikin album lagi ga? Ya pasti, pasti lah. Jadi di komputer yang dibawa Reno itu. Laguku Jawa banyak. Aku ada satu lagu di Donnie. Donnie Pras. DSS. Dari ada satu lagu Jawa yang belum keluar. Terus laguku di komputer yang dibawarin itu banyak juga. Kenapa ga dikeluarin? Gimana ya? Situasinya sekarang kan ga bisa. Oh, ini ya. Ngeluarin album juga. Marketnya maksudnya. Tapi kalo ngeluarin single Jawa kan menarik. Sekarang juga. Ada. Maksudku begitu. Ya. Kemarin tuh sama Donnie gagas. Apa? Iseng-iseng lah. Ngobrol-ngobrol gitu. Jawa, Benson. Ono kan ga onok loh. Loh. Lu lagu Jawa. Jawa. Bahasa Jawa tapi onok skatnya kan jarang loh. Iya, cuman. Dikit-dikit ada. Ya, dikit-dikit. Kalo menurut aku sih. Mas Mursi ini bisa bikin yang belum pernah dibikin ya mungkin di Indonesia. Apa tuh? Penyanyi-penyanyi. Big Band belum ada. Loh. Big Band itu. Tapi nyanyi. Lagu Indonesia apa di Big Band. Iya, iya. Betul. Kan lagu Indonesia yang legend banyak tuh. Dibikin Big Band. Misalnya yang garap Big Band nya. Kan ada Erwin. Ada Tophati. Iya, iya. Sekarang banyak arranger kan. Yang nyanyi terus dengan. Mas Mursi dengan. Lagu. Lagunya belum dapet. Harusnya. Mesti yang. Yang apa namanya. Yang half. Beat gitu ya. Harusnya bikin Indonesian Big Band. Apa gitu judulnya. Terus. Udah yang nyanyi. Mursi Mujiono. Udah cukup. Karena gak. Satu lagu aja ya. Iya. Oh satu albumnya gak apa-apa. He? Satu album gak apa-apa. Aduh. Yang gak misalnya gitu. Itu wilayah itu kan gak ada. Iya, iya. Wilayah itu gak ada ya. Terus. Ada gitarnya langsung. Karena. Gak banyak pemain gitar yang nyanyi juga. Gak banyak kan gitu loh. Tapi yang. Atau lagu yang. Yang bekas gitu maksudnya. Lagu yang. Lagu yang udah dikenal. Tapi dengan rancangan. Iya benar. Beda. Itu mungkin beda. Selain yang pop Jawa tadi. Kalau pop Jawa kan buat konsumen. Yang Jawa kan. Sekarang emang gede gitu loh. Mesti. Menarik gitu. Iya. Wah menarik obrolan. Apa yang belum ke. Alat udah. Ngomongin alat udah. Kalau pengalaman udah banyak banget. Group. Dari The Hands. Apa. Sampai ke. Jack Lee Tunes. Jakarta Power Band. Jakarta Power Band. Jakarta Power Band. Funk Section. Terus. Apa itu. Campuran-campuran sama Didi Dukun sama ini kan. Banyak banget gitu. Tujuh Bintang juga loh. Tujuh Bintang. Tujuh Bintang iya loh. Tujuh Bintang tuh kan. Bener. Tujuh Bintang. Banyak-banyak banget. Si Paris bertiga. Ya Paris tuh. Ya itu. Dengan formasi itu kan. Hidup dengan lagu-lagu hits yang lama kan. Mas Muz sekarang umur berapa? Aku. Sudah tua. Mendekati. 70. Belum kan? Belum. 68 kayaknya. 68 ya. 60. Pas. Iya. Setuai-duai kita ya. Itu banyak mainan anak-anak rumahku. Oh itu bukan anak. Mainan cucu kayaknya. Cucu iya. Jadi setiap Sabtu, Minggu kesini mereka. Kumpul disini ya. Yawes lah kalau gitu. Siap. Maturnon. Makasih banget. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke. Tak kukut-kukut sih. Kukut-kukut. Kayak waktu tulan sih. Iya. Ya. selamat menikmati